Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Mengapa kalian memasang wajah seperti itu? Apakah ada yang salah dari pertanyaanku? Tanya Besin dengan penuh tanya Memang dari dulu mulut dan otakmu perlu diperbaiki, dengus Longyuan dan Besan secara bersamaan Tak lama mereka bertiga tertawa, terlihat Besan dan Besin yang kini memiliki usia jauh lebih tua dari Longyuan Seperti anak kecil di depan Longyuan Setelah cukup lama bicara, Mereks bertiga menatap ke arah Bayan Besan dan Besin menatap Bayan dengan tatapan mata berbinar-binar Orang yang selama ini mereka cari ternyata ada di depan mata mereka Tapi kebahagiaan mereka langsung berubah menjadi waspada Longyuan juga ikut waspada dengan tubuh sedikit bergetar, menahan rasa takut bercampur amarah Bayan yang duduk santai sambil menikmati araknya langsung berdiri, sambil menatap ke arah Bolot dengan tatapan tajam Ia tak menduga jika sedikit terkecoh dalam menebak, walau memang dia pengikut Kaisar Dewa Kelicikan Aku akan langsung mengatakan inti dari maksudku membuka identitasku, kata Bolot langsung muncul di tempat Bayan berdiri tadi Namun Bayan juga menghilang dan muncul di tempat Bolot berdiri sebelumnya Bolot yang melihat itu cukup terkejut, ia tidak menduga kekuatan Bayan setinggi itu Walau ia tak bisa melihat tingkat kultifasi Bayan yang sebenarnya Namun Bolot dapat menebak jika tingkat kultifasi Bayan kini setara dengan para komandan pengikut Kaisar Dewa Kelicikan Hal itu membuat Bolot tersenyum senang Wos, Longyuan, Besan dan Besin langsung muncul di samping Bayan sambil memasang sikap bertarung Bayan langsung mengangkat tangannya santai sambil menatap tajam ke arah Bolot Apa tujuanmu sebenarnya, walau aku tahu saat ini kau mampu membunuh kami semua dalam sekejap Karena aku merasa tingkat kultifasimu sama sekali tidak ditekan oleh hukum dunia ini Tanya Bayan tanpa basa-basi Bolot tersenyum tipis sambil menatap ke arah Longyuan Lama tidak bertemu kawan lama, kekeh Bolot Longyuan langsung mendengus dingin Katakan saja tujuan yang sebenarnya Mengapa kau kesini liusan, kata Longyuan Longyuan tentu mengenal baik siapa liusan ini Karena dulu ia pernah berkelana bersama selama ratusan tahun Mencari sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka Tapi karena jalan yang mereka ambil berbeda, mereka berdua berpisah Setelah berpisah cukup lama, Longyuan telah menjadi kaisar dewa naga Mereka berdua dipertemukan dalam pertempuran besar Saat itu liusan sempat mengajaknya bergabung ke kaisar dewa kelicikan Namun dengan tegas Longyuan menolak untuk tunduk Karena naga memiliki ego yang tinggi Terlebih lagi ia adalah kaisar dewa naga baru Saat itulah mereka bertarung dan dengan mudah Longyuan mengalahkan liusan Namun karena ia pernah menjadi teman seperjalanan dulu Dan Longyuan menganggap liusan saudaranya Jadi Longyuan melepaskan liusan Tapi karena ia terlalu naif Setelah perang berakhir Sebuah kejadian di mana para kaisar dewa memburunya Dan mendengar berita jika liusan telah membocorkan kelemahannya Agar mudah dikalahkan Hal itulah yang membuat ia diburu dan terbunuh Liusan langsung menghela nafas saat melihat Longyuan sangat membencinya Terlihat dari tatapan matanya Aku tidak ingin berdebat denganmu Yuan Tapi ketahuilah jika ada orang di balik ini yang menjebak tuanku Bahkan saat ini kami bermusuhan dengan mereka Dan tuanku sedang bersembunyi karena diburu oleh mereka sampai saat ini Ada juga beberapa kaisar dewa lainnya diburu Karena masih memiliki hubungan dengan tuanku dan kakirmu Sang Raja Dewa Penguasa para Dewa Kata liusan sambil menatap Longyuan dan bayian Namun Longyuan tentu saja tidak percaya Ia kini menatap liusan dengan ganas Kau kini bertambah licik liusan Kata Longyuan langsung menghilang lalu muncul di samping Longyuan Wos, resh, ipi kanan liusan langsung tergores pedang Longyuan Darah langsung menetes Kenapa kau tidak menghidar, dengus Longyuan Aku tahu, walau kau membenci diriku Namun masih ada secuil rasa persaudaraan di hatimu terhadapku Sehingga aku tahu bahwa kau tak akan mungkin membunuhku Kata liusan menatap ke arah Longyuan dengan tatapan sedikit menyedihkan Terlihat ada sebuah penyesalan dan rasa bersalah dari mata liusan Katakan saja apa tujuanmu Kata bayian langsung memotong Ia melirik ke arah Longyuan Jangan biarkan amarah dan dendam menyelimuti hatimu Atau kau akan seperti diriku dulu Kata bayian bicara kepada Longyuan Longyuan seketika tersadar Ia ingat dulu bayian pernah begitu saat mendengar kematian Xiongzai Longyuan langsung mengangguk Tapi tatapannya masih tetap menatap tajam ke arah liusan Aku tidak tahu apa tujuanmu sebenarnya Tapi ingatlah jika kau mempunyai niat buruk kepada saudaraku Maka kematian adalah jalan bagimu Mendengar ancaman dari Longyuan Liusan hanya mengangguk kecil tanpa menjawab Karena ia tahu jika tak ada gunanya berdebat dengan Longyuan Sebuah kerjasama Kata liusan menatap ke arah bayian Bayian yang mendengar itu mengerutkan keningnya beberapa saat Setelah itu ia langsung berkata Apa yang aku dapatkan? Ham, aku akan memberitahukanmu Di mana kau bisa meningkatkan kekuatanmu di alam dewa Hingga bisa menjadi salah satu kaisar dewa Karena di sana adalah peninggalan dari leluhurmu Dan hanya kau yang bisa masuk Jawab liusan jujur Bayian menatap tajam ke arah liusan Beberapa saat ia langsung melirik ke arah Longyuan Yang mengenal lama liusan Longyuan mengangguk sambil berkata Dulu kakekmu dan kaisar dewa kelicikan berteman cukup dekat Jadi tidak terlalu aneh jika liusan Tangan kanan kaisar dewa kelicikan tahu beberapa rahasia Bayian langsung mengangguk Namun di dalam hatinya ia kini tersenyum licik Ham, jika hanya itu mungkin aku bisa mencari beberapa tempat beruntuhan kuno Yang memiliki banyak sumber daya langka Yang bisa meningkatkan kekuatanku dengan pesat Kata bayian santai Liusan yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya Anak muda ini tidak seperti yang aku bayangkan Ia mungkin memiliki kecerdikan setara dengan Tuan Gumam liusan kini merasa dijebak Ham, aku bisa memberikan beberapa pasukan bayangan yang akan melindungimu sebelum kau menjadi kuat Dan juga beberapa sumber daya untuk para pengikutmu Kata liusan kini memikirkan beberapa kata untuk meyakinkan bayian Tapi kata-katanya ini salah besar Karena bayian terlihat tersenyum lebar saat mendengar ucapan liusan Ham, kau sungguh merendahkan para saudaraku dan para pengikutku Dan untuk sumber daya Aku tidak membutuhkannya karena saat ini kami memiliki cukup banyak sumber daya Kata bayian sambil melirik ke arah longyuan Setelah itu bayian melirik ke arah liusan menambahkan beberapa kata Kau masih belum melihat semua saudaraku Jika mereka kesini berkumpul Maka kau akan mengetahui kekuatan kami yang sebenarnya Tapi saat ini mereka semua sedang bersenang-senang Liusan yang mendengar itu diam untuk beberapa saat untuk mencerna kata-kata bayian Beberapa saat kemudian Ia melirik ke arah longyuan, centian dan fang liu Liusan berpikir jika mereka hanya berempat Karena dari informasi yang ia dengar Jika bayian hanya berempat Tapi ia tidak menduga jika bayian memiliki banyak saudara Saat ini liusan terlihat berpikir apa yang akan ia katakan untuk meyakinkan bayian Tapi saat ini kepalanya sedang mengalami kebuntuan Karena ia tahu bayian ini sangat cerdik dan pasti akan membuatnya mati kutu jika berdebat Apa permintaanmu agar kau mau bekerja sama Jika aku bisa menyanggupinya maka akan aku lakukan Tapi jika tidak bisa, apa boleh buat Maka aku akan memberitahu tuanku jika kau tidak mau Kata liusan bertanya kepada bayian Bayian terkekeh kecil dan terlihat melihat ke arah atas Wos, tep-tep Tak lama kemudian Duandu, Tulong dan Bolong muncul dari atas awan Heng, kakak ada kau memanggil kami Padahal kami tadi sedang bersenang-senang Dengus Duandu Ngamun Longyuan dan yang lainnya tahu Jika Duandu dan bayi yang kini sedang bersandiwara Sementara liusan mundur beberapa langkah Ia merasakan bahaya jika mendekati Duandu ini Liusan tak mengetahui penyebab ia merasa takut terhadap Duandu Duandu mengerutkan keningnya saat menatap ke arah liusan Tentu saja Duandu merasa aneh karena melihat sosok kuat Yang ia bahkan tidak tahu tingkat kultifasinya Sementara Bolong menatap liusan dengan ganas Karena ia mengenal liusan juga Heng, aku tak menduga jika tuan muda menghubungiku Karena ada musuh lama berada di sini Dengus Bolong Mendengar itu liusan baru menyadari Bolong juga ada di sini Hal itu membuat liusan cukup terkejut Karena saat ini orang-orang kuat muncul Terlebih sosok di samping Bolong Dia memiliki aura yang cukup ganas dan gila akan pertarungan Orang tersebut tak lain tulong Heng, kakak, siapa orang ini? Tanya Duandu dengan santai menunjuk ke arah liusan Liusan langsung menjawab sebelum bayian menjawab pertanyaan Duandu Cukup, aku tahu kalian pura-pura Langsung saja ke intinya Apa yang kalian inginkan Ingat jangan pernah mengerjaiku karena aku tidak akan segan-segan Dengus liusan Wah, aku baru tahu jika ada sosok kuat yang takut terhadap anak kecil seperti diriku Terlebih ia mengancam saking takutnya Kekeh Duandu Mata liusan langsung menatap tajam ke arah Duandu Terlihat ia mendengus Bayian yang dari tadi diam langsung melambaikan tangannya Beritahu kaisar dewa kelicikan jika ia ingin bekerja sama Maka suruh ia menemuiku secara pribadi Kata bayian mengeluarkan senyum tipis Heng, aku menduga jika ada aura-aura kelicikan dari senyum anak ini Gumam liusan dalam hati Perlahan tapi pasti liusan terlihat mundur Walau liusan kuat Tapi tidak memungkinkan ia tidak terluka jika bertarung melawan semua orang di depannya ini Terlebih lagi ia merasa bayian ini tidak sesederhana yang terlihat Tidak-tidak, semua orang yang ada di depan liusan ini tidak sederhana Melihat liusan mundur Bayian dengan segera melambaikan tangannya dengan santai Liusan yang melihat itu mencoba untuk menghilang Namun ia terlambat Wos, bom-bom Asap langsung mengepul di area tempat liusan berdiri Tak menunggu lama, asap perlahan mulai menghilang Setelah itu terlihat jika liusan saat ini terjerat oleh rantai Tep-tep, kerja bagus Langzai, Siongzai, Pixiu Hei Long dan Huang Feng Kata bayian melihat kemunculan para saudaranya yang kini sedang memegang rantai Langzai dan para saudaranya langsung mengangguk dengan semangat Hehehe, jika masalah menjebak itu gampang Asal bocah nakal ini mengeluarkan idenya dengan serius Maka semua akan berjalan lancar Jawab Hei Long Bayian mengangguk santai sambil berjalan ke arah liusan Yang kini berusaha melepaskan diri dari rantai yang telah diperkuat oleh energi semestanya Hem, firasatku ternyata benar jika anak itu sangat bahaya Tapi sayang sekali aku terlambat menyadarinya Kata liusan terang-terangan Hem, kau juga sungguh cerdik Aku sampai saat ini masih tidak mengetahui tujuanmu yang sebenarnya Tapi mulai sekarang itu masalah gampang Kata bayian langsung memegang kepala liusan Namun sebelum itu terjadi Sebuah petir datang menyambar ke tempat bayian dan liusan berdiri Cer, dengan cepat semua orang mundur termasuk bayian Petir yang muncul tiba-tiba itu hanya menyambar sekali Setelah itu menghilang dengan hilangnya liusan Hem, kita akan bertemu lagi di alam dewa Berusahalah menjadi lebih kuat Karena di sana sudah banyak orang yang mengincar kalian Mendengar sebuah suara yang menggema di langit Bayian dan yang lainnya langsung mendengus dingin Karena liusan berhasil melarikan diri Walau kata-katamu itu mengandung makna perhatian di mata orang-orang Tapi berbeda denganku Aku kini tahu tujuanmu yang sebenarnya Kata bayian dengan dingin Setelah itu bayian melirik ke arah para pengikut liusan Mereka kini terlihat ketakutan karena tak mengetahui apa-apa Pasangkan mereka segel budak Karena mereka akan menjadi prajurit terdepan kelak melawan tuannya sendiri Kata bayian langsung melirik ke arah Longyuan Longyuan langsung mengangguk santai Lalu melakukan tugas bayian bersama para saudaranya Mereka semua kini berkumpul Hanya Fanghu, Liu Fang dan Tu Hu saja yang tidak berada di sana Sementara Bolong kini sedang menatap ke arah Bae San dan Bae Sin Hem, anak imusan yang dulu ayah angkat ajarkan cara bertarung Kini sudah memiliki kekuatan yang lumayan juga Kekeh Bolong sambil memegang kedua tangannya Lalu menggoyangkannya ke kiri dan kanan Bae San dan Bae Sin yang melihat itu langsung mundur beberapa langkah sambil berkata Kakak Long, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mencoba kekuatan kami berdua Bagaimana jika nanti saja di alam dewa Hem, itu tidak bisa Aku juga ingin mencoba kekuatan kalian Aku mendengar dari mereka berdua Jika salah satu di antara kalian melawan saudara Longyuan Hal itu membuatku penasaran Kata Tu Long sambil menunjuk ke arah Go Sang dan Dadar Bayian langsung menghela nafas melihat itu Tatapannya beralih ke arah Duandu karena tahu ini pasti ulah anak ini Duandu langsung mengalihkan diri sambil bersiul Saat merasa dirinya ditatap Tep-tep, Longyuan, Langzai, dan Pixiu datang setelah selesai memasang segel budak kepada bekas pengikut Liu San Hem, aku yakin tidak lama lagi akan ada kekacauan di dunia ini Kata Bayian sedikit mengeraskan suaranya agar dapat didengar semua orang Sekarang aku serahkan kepada kalian semua Apa kita akan ikut campur atau diam saja Dan juga untuk acara turnamen Ahli Dewa Abadi Mungkin kita tidak bisa ikut karena saat ini kita dikerjar waktu Kita tidak bisa berlama-lama Kata Bayian menatap para saudaranya satu persatu Mereka semua terdiam Hingga Duandu dan Chen Tian tiba-tiba mengangkat tangannya Kakak, begini saja Lebih baik kita serahkan kepada para pengikut kita Mereka pasti bisa menghentikan kekacauan Kata Duandu Aner lebih baik kita selesaikan kekacauan ini Aku tak tega melihat orang-orang tak bersalah menjadi tumbal Kata Chen Tian Mendengar mereka bicara serempak Bayian mengangguk sambil berkata Baiklah, mungkin aku akan menugaskan Fang Hu atau Yu Fan Untuk memimpin orang-orang yang ada di dunia ini Sambil menghentikan kekacauan di dunia ini Karena besok kita akan pergi dari dunia ini Semua orang mengangguk mendengar perkataan Bayian Setelah itu mereka semua langsung pergi mengikuti Bayian Yang kini sedang melesat ke arah selatan Satu hari telah berlalu Saat ini Bayian dan para saudaranya berkumpul bersama Semua orang menatap Bayian dengan serius Karena saat ini menunggu langkah selanjutnya Hmm, mungkin saat kita pergi dari dunia ini Maka kita akan berpisah Karena aku ingin kalian mencari jalan kalian sendiri menuju puncak Itu juga bisa membuat kalian berkembang lebih pesat Jika bersamaku maka kalian akan terkekang olehku yang selalu memerintahkan kalian Kata Bayian dengan nada serius Semua orang langsung merasa enggan berpisah Mereka sudah merasa nyaman bersama seperti Tapi mereka membenarkan kata-kata Bayian Jika mereka selalu bersama Maka kekuatan mereka tidak akan bisa terus meningkat Mereka menyadari itu saat ini Lalu dimana kita akan berkumpul kembali Tanya Heilong sambil mengangkat tangannya Bayian yang mendengar itu berkipir sesaat Setelah itu ia berkata Kita akan bertemu di alam dewa nanti Tapi saat perang besar terjadi Jika kalian sudah sampai alam dewa dan aku juga sudah sampai Tapi perang belum dimulai Maka kita tidak bertemu dan berpura-pura tidak saling mengenal Ini untuk kebaikan kalian dan kebaikanku juga Kata Bayian melirik ke semua saudaranya Long Yuan, Langzai, Centian, Duandu, Tu Long dan yang lainnya mengangguk mengerti Setelah itu Long Yuan langsung bertanya Apa lebih baik jika kita berpisah? Kita masing-masing bersama satu atau dua orang saja Jangan seorang diri Hum, itu terserah kalian saja Karena aku berencana akan pergi seorang diri Jawab Bayian Semua orang mengangguk paham tanpa membantah Bayian Setelah itu Bayian dan Long Yuan mengangguk Mereka berdua langsung mengeluarkan batu yang dibeli saat di pelelangan Dan mencampurnya dengan batu formasi Untuk membuat pintu dimensi biasa Bayian dan Long Yuan dibantu oleh Tuhul, Bolong, Besan dan Besin membuat gerbang dimensi yang sangat besar Setelah Bayian dan Tu Long menggerakkan tangannya Muncul cahaya putih yang membuat mata mereka silau Hal itu membuat mereka menutup mata sesaat Setelah itu mereka membuka mata Saat itu mereka melihat gerbang dimensi yang terhubung entah kemana Gerbang dimensi ini akan mengirim kalian secara acak Ada yang bisa ke alam dewa secara langsung Ada yang bisa membawa kalian ke dunia setengah dewa yang keberapa Bahkan bisa membawa kalian ke alam fana Kata Bayian menjelaskan Semua orang mengangguk kecuali Fang Liu Jika aku dikirim ke alam fana Lantas bagaimana caraku untuk ke alam dewa? Tanya Fang Liu Hal itu membuat beberapa dari mereka mengangguk setuju Tentu mereka yang tidak tahu caranya menuju ke alam dewa Pasti akan bingung Hem, jika kalian seorang kultifator Maka pasti jalan yang kalian tempuh akan memiliki banyak rintangan Salah satunya adalah cara menuju ke dunia yang lebih tinggi Jadi kalian harus berusaha menemukannya seorang diri Tanpa bantuan dariku maupun para saudara kita yang tahu jalan menuju alam dewa Kata Bayian dengan serius Semua orang yang berharap diberitahu langsung menghela nafas berat Tapi mereka sadar jika mereka harus menunjukkan keseriusan mereka Untuk tidak terlalu mengharapkan bantuan orang lain Bayian yang melihat itu langsung terkekeh kecil Baiklah aku akan memberikan beberapa ingatan Bagaimana cara menuju alam dewa Tapi ingatan yang aku berikan memiliki beberapa teka-teki untuk kalian pecahkan Kata Bayian langsung melambaikan tangannya santai Puluhan cahaya kecil seukuran ibu jari Langsung melesat masuk ke kepala para saudara Bayian Yang tidak mengetahui jalan menuju alam dewa Wos Beberapa saat setelah mencerna ingatan yang Bayian berikan Mereka semua terlihat bersemangat walau ada teka-teki-nya Mereka merasa senang Daripada mereka tidak mempunyai petunjuk apapun Lebih baik ini Baiklah Waktunya sudah tidak lama lagi sebelum gerbang ini tertutup Jika kalian ingin bersama seseorang untuk berpetualang Maka kalian harus masuk bersamaan agar tidak terpisah Jika ingin sendiri maka masuklah sendiri Kata Bayian menyadarkan para saudaranya Langzai tanpa basa-basi langsung melesat masuk Bersama Sinting dan Santeng Disusul oleh Piksyu bersama dengan Chen Tian dan Fang Liu Setelah itu Hei Long Huang Feng masuk bersama dengan Long Yuan Untuk Tu Long Ia kini melirik ke arah Bayian sambil berkata Tuan muda Aku pasti akan membawakanmu keponakan nanti saat kita bertemu Dengan cepat Tu Long menarik Gilian yang termenung tadi Saat mendengar perkataan Tu Long Wos Dengan mata melotot Gilian hilang bersama Tu Long Bayian dan yang masih tersisa hanya bisa menggelengkan kepalanya Bolong langsung masuk sambil menarik Besan dan Besin Terakhir Tuhul dan Duandu Apa kalian ingin pergi bersama? Tanya Bayian penasaran Duandu menggelengkan kepalanya Aku ingin mengikuti kakak Tapi aku rasa lebih baik mengikuti kakak tertua Jawab Duandu sambil melirik ke arah Bayian yang baru datang dengan mata mengantuk Bayian yang melihat kakaknya baru tersadar Jika Bayian dari tadi tidak ada di sini Dari mana saja kau kakak? Tanya Bayian Tidur Jawab Bayian dengan santai Hal itu membuat Bayian tersenyum seram Bayian yang melihat itu merasa tidak enak Dengan cepat ia melesat ke arah gerbang dimensi yang dia tak tahu siapa yang membuatnya Dan ke mana tujuan dari gerbang dimensi tersebut Wos Eh Duandu dan Tuhul heran melihat Bayian yang langsung melesat masuk begitu saja Tanpa bertanya apapun Sedangkan Bayian hanya tersenyum tipis Sambil menggelengkan kepalanya Jika kalian berdua sudah meningkatkan kekuatan kalian Melebihi apa yang aku sebutkan tadi malam atau menguasai dunia ini Kalian boleh pergi ke alam dewa dengan membawa pasukan Tapi itu terserah kalian saja Asal pada saatnya tiba Kalian harus berada di sana Kata Bayian menatap ke arah Fang Hu dan Yu Fan Mereka berdua mengangguk mengerti Kami pasti datang tepat waktu Atau mungkin kami sudah ada di sana jauh sebelum waktunya Kata Yu Fan Baiklah kalau begitu Aku pergi dulu Jaga diri kalian baik-baik Kata Bayian lalu menatap Duandu dan Tuhul Tukul mengangguk sambil berkata Aku akan menunggumu di alam dewa tuan muda Setelah itu Tukul langsung melesat memasuki gerbang dimensi Setelah Bayian melihat Tukul lenyap Ia langsung berkata Ayo, aku tahu maksudmu dari tadi Diam Duandu langsung terkekeh kecil Mereka berdua langsung melesat Sambil melirik ke arah Yu Fan dan Fang Hu Yang memberikan semangat Wos Bertepatan saat Bayian dan Duandu masuk Gerbang dimensi langsung lenyap Saudara Fan Ayo kita juga harus bekerja keras Agar dapat meningkatkan kekuatan kita Dan juga menguasai dunia ini Ajak Fang Hu terlihat tidak sabar Yu Fan hanya menggelengkan kepalanya saja Ia tahu jika Fang Hu tidak sabar ingin melihat alam dewa Sementara Bayian dan Duandu Saat mereka memasuki gerbang dimensi Dan saat ini berada di ruang dimensi atau ruang hampa Bayian membuka matanya dan melirik lorong di depannya Bayian melirik Duandu yang ia ikat menggunakan benang energinya agar tidak terpisah Hati-hati Aku merasa arus lorong ruang hampa ini sedang kacau Kata Bayian sedikit merasa aliran energi di sini berputar-putar Apakah ini karena gerbang dimensi yang kakak buat tadi Tidak bisa memuat terlalu banyak orang yang melewatinya Tanya Duandu menebak-nebak Benar, aku rasa juga begitu Jawab Bayian Satu hari berlalu Dua hari berlalu Tiga hari berlalu Tepat satu minggu berlalu Bayian langsung berkata Lindungi tubuhmu Duandu langsung menyelimuti tubuhnya menggunakan setengah energinya Tak lama setelah Bayian memberi peringatan Sebuah pusaran energi seperti angin topan datang dengan jumlah jutaan Bayian yang melirik itu langsung memperkuat benang energinya Agar ia dan Duandu tidak terpisah Wos Bayian dan Duandu terlihat dengan cepat menghindari pusaran energi yang begitu banyak Hingga satu bulan telah berlalu Bayian dan Duandu masih terlihat menghindari pusaran energi Namun jika diperhatikan dengan teliti Wajah Duandu kini kelelahan Bertahanlah Kita sebentar lagi akan sampai Kata Bayian yang masih memiliki setengah energinya Duandu yang telah kehabisan energi Hanya mengangguk dengan lemah Tiga bulan berlalu Saat ini Bayian terlihat sedang memanggul Duandu di pundaknya Duandu satu hari yang lalu sudah pingsan Kenapa melewati ruang hampa ini sangat lama Menurut Long Yuan dan Tuhul Menuju alam dewa yang paling jauh membutuhkan waktu dua bulan lebih Tapi kini aku sudah hampir lima bulan di sini Gumam Bayian dengan sedikit kesal Jika terus begini dalam dua bulan lagi Maka energi ku akan terkuras abis tanpa sisa Gumam Bayian kembali kesal Benar saja Dua bulan berlalu dengan cepat Saat ini Bayian terlihat sangat lemah Apakah ini perbuatan para kaisar dewa itu Yang menjebakku selamanya di ruang hampa ini Gumam Bayian Saat memikirkan hal itu Bayian langsung berkata Hang, aku tak boleh menyerah sampai nafas terakhirku Tiba-tiba Bayian menyerap energi yang kacau Menggunakan energi semestanya sebagai perantara Uh, sudah kuduga jika energi di ruang hampa ini sangat kuat dan kacau Gumam Bayian memuntahkan darah Hal itu membuat Bayian kehilangan fokus untuk menghindari pusaran energi Bom Tubuh Bayian dan Duandu langsung terlempar secara bersamaan Bayian dengan cepat menarik Duandu sebelum benang energinya hancur Eh, setelah menangkap Duandu Bayian kembali terkena pusaran energi Bom Seketika Bayian langsung pingsan Anehnya, saat Bayian pingsan Pusaran energi itu langsung hilang Dan muncul cahaya putih yang tidak jauh dari Bayian dan Duandu Cahaya putih tersebut tak lain adalah gerbang keluar atau gerbang masuk Wus Tubuh Bayian dan Duandu langsung tersedot oleh gerbang tersebut Hening Menghilangnya Bayian dan Duandu di alam hampa menyebabkan keheningan Tak lama kemudian, muncul mata besar dari ruang hampa tersebut Mata tersebut bewarna biru cerah Hem, takku sangka anak itu mampu bertahan selama lima bulan lebih Energi semestanya sangat murni Menyebabkan ia memiliki kelebihan jika bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya Gumam mata tersebut Setelah itu ia melirik ke arah energi B warna biru yang sama seperti energi semesta Bayian Tapi energi ini terlihat jauh lebih hidup Tak lama kemudian, energi itu berubah menjadi manusia yang sangat cantik Hem, takku sangka keturunanku yang keberapa iya Aku lupa, kata wanita cantik tersebut Lalu kembali berkata Anak ini adalah keturunan terakhir yang bersama sedikit induk energiku Yang dulu aku berikan kepada seorang anak ratusan triliun tahun lalu Benar, tapi aku tak menduga Jika setitik induk energi yang kau berikan bisa berevolusi secepat itu Kata mata tersebut Itulah yang aku pikirkan Aku juga dapat yakin Jika ia sudah mempunyai nyawa yang bisa membuat dirinya berubah menjadi manusia Tapi energiku ini sedikit licik sama seperti anak itu Kekeh wanita cantik tersebut Kenapa kau tidak mengeceknya sendiri Padahal kau yang mempunyai energi Tanya mata tersebut Kau tahu jika aku melakukannya maka hukumanku akan bertambah Dulu aku memberikan setitik induk energiku juga karena terpaksa Jika tidak, mana mungkin aku memberikannya kepada anak yang tidak aku kenal Jawab wanita cantik tersebut Terlihat ia juga mengeluarkan senyum Mata tersebut mengangguk Aku juga tak menduga Jika wanita terkuat di alam semesta inti bisa dikalahkan dan dihukum Ke alam semesta kecil ini sama sepertiku Kekeh mata tersebut Hang Kau tahu jika alam semesta inti ada 10 Dan aku orang terkuat ke 9 Sedangkan kau orang terkuat ke 8 Dan yang mengalahkan kita adalah orang terkuat ke 3 Tapi saat aku lepas Maka aku akan membalasnya dengan beberapa trik kecil Kata wanita tersebut memikirkan bayian Ham, kau dan aku beruntung hanya dihukum Tidak dibunuh Dengus mata tersebut Ia tidak membunuh kita karena masih sayang nyawanya Jika tidak menyangai nyawanya maka ia pasti akan dibunuh olehnya Dengus wanita itu Kau benar, peraturan sekarang berubah karena terbunuhnya Cilong Orang ke 11 terkuat Hal itu menyebabkan alam semesta yang ia atur menjadi kacau Mendengar ucapan mata tersebut Wanita cantik itu mengangguk membenarkan Iya, jika tidak Dengan setengah kekuatanku Aku bisa menghancurkan alam semesta kecil ini Beserta semua isinya agar bisa terbebas dari sini Tapi memikirkan itu Aku pasti akan dibunuh oleh mereka Karena telah menghancurkan alam semesta tanpa sebab Terlebih lagi aku belum membalaskan dendamku kepadanya Kata wanita itu dengan dingin Tapi tak lama, ia mengeluarkan seutas senyum Mata besar yang melihatnya langsung bergumam Apakah wanita iblis ini mengirim kedua anak tersebut ke alam semesta inti tempat ia memimpin? Jika benar dan ia ketahuan mengirim orang dari alam semesta kecil ke alam semesta berbeda Maka ia akan diincar oleh orang-orang itu Gumam mata tersebut lalu menghilang Akan ada saatnya untukmu kembali putriku Gumam wanita tersebut melambaikan tangannya Wos, muncul seorang wanita menggunakan cadar Jika bayian melihatnya Maka ia akan terkejut karena ia sangat mengenal wanita tersebut Ibu, apakah sudah waktunya aku kembali? Tanya suara lembut Benar, karena aku sudah mengirimnya ke alam semesta yang ibu pimpin Jawab wanita cantik tersebut Tapi bu, mereka belum bebas dan aku tak ingin mereka menderita Apalagi jika dia tahu Maka aku akan merasa bersalah saat bertemu dengannya Kata wanita tersebut sedikit khawatir Kau tenang saja Ibu akan mengurus masalah ini Semua orang yang berkaitan dengan anak itu tidak akan mati Jawab wanita cantik tersebut Ham, apakah ibu membiarkan kakak bayian membunuh mereka semua Saat ia kembali mencari kekuatan? Tanya wanita yang tak lain adalah Musiair Benar, aku tak mungkin memikirkan egoku sendiri Terlebih putri kesayanganku sangat menyukainya Dan sudah menjadi sepasang suami istri Walaupun belum nikah resmi Kekeh wanita cantik tersebut Musiair langsung malu-malu Ia mengangkat kepalanya lalu melirik ke arah ibunya Ibu, buatkan klonku di sana agar mereka tidak curiga Aku pasti akan kembali bersama kakak bayian ke alam semesta kecil ini dalam beberapa bulan atau tahun Setelah itu membantu ibu membalaskan dendam Kata Musiair dengan dingin Ibu Musiair seketika menjadi sedih Sedih karena putri satu-satunya harus mengemban beban berat seperti ini dari ia lahir Musiair yang melihat wajah ibunya langsung mengerti dan berkata Kau tak perlu sedih bu, karena ini keinginanku sendiri Terlebih sekarang aku juga mempunyai suami yang harus ku jaga Sampai kekuatannya meningkat dan berbalik menjagaku Aku tak ingin kejadian yang ibu derita dulu akan sama denganku Ibu Musiair seketika tersadar dan tersenyum lembut Ayahmu mengorbankan nyawanya demi melindungi kita Walau sampai sekarang ibu masih belum tahu pasti siapa dalangnya Tapi ibu yakin jika orang yang sama mengurung ibu ini Kata ibu Musiair Setelah itu ia melambaikan tangannya Jagalah menantu ibu nak Kata ibu Musiair Wos, Musiair langsung menghilang Bersamaan dengan itu Ibu Musiair melirik ke salah satu ruang hampah Jangan ikut campur dalam masalahku lindu Kata ibu Musiair Setelah mengatakan itu Ibu Musiair langsung menghilang Bersamaan dengan itu Sebuah mata muncul Bagaimana aku tidak ikut campur Anak yang kau jadikan bahan perang itu sebenarnya keturunanku Terlebih orang pertama yang kau berikan inti energimu Itu adalah cucuku yang hilang Dengu Selingdu Tapi kau tidak menyadarinya Karena mata keturunanku ini belum berevolusi Jika sudah berevolusi Maka kau pasti akan menyadarinya Gumam mata itu kemudian menghilang Jauh di tempat yang tidak dikenal Terlihat dua pemuda yang tak lain Bai An dan Duandu Uh, saat Bai An perlahan membuka matanya Ia meringkih merasakan rasa sakit Energi di sini sangat besar Hal itu membuatku tidak bisa bangun Dan hanya bisa merangkak Gumam Bai An tersenyum kecut Terlebih lagi energinya saat ini terkuras abis Kakak, kau sudah bangun Kata Duandu terlihat masih merangkak Hem, sejak kapan kau bangun? Tanya Bai An Sudah tiga hari yang lalu Tapi karena tekanan energi alam di dunia ini sangat besar Itu membuatku tidak bisa bangun atau berdiri Jawab Duandu memasang wajah sedih Hem, mungkin ini bukan alam dewa Tapi tanda putih yang ada di peta Kata Bai An menebak-nebak Bukan kakak Kita kan pernah memasuki peta yang ada di tanda putih Dan energi di sana Kita hanya butuh beberapa menit untuk menyesuaikan diri Sedangkan di sini, kita seolah hanya manusia biasa tanpa energi Jawab Duandu Bai An diam Ia kini memejamkan matanya Duandu yang melihat Bai An memulihkan diri Duandu yang energi baru 20% pulih Ia juga ikut memejamkan matanya untuk memulihkan energinya 6 bulan berlalu Saat ini Bai An dan Duandu terlihat sedang melesat menuju kota yang sangat besar Yang berada di depannya menggunakan kekuatan penuh Kakak, binatang buas di belakang masih mengikuti kita Kata Duandu sedikit merinding Karena binatang buas yang mengikuti mereka sangatlah kuat Bai An dan Duandu hampir mati olehnya 3 bulan lalu Walau mereka bekerja sama, tetap saja mereka kalah Sehingga jalan satu-satunya adalah melarikan diri Aku menduga dunia tempat kita ini tidak sesederhana yang kita bayangkan Jika aku tak salah, maka kita adalah yang terlemah dan binatang yang mengejar kita ini Mungkin dianggap hewan buruan Jadi saat masuk kota jangan mencari masalah lebih dulu Kata Bai An melirik ke arah Duandu yang mengangguk patuh Tep-tep, saat Bai An dan Duandu akan sampai gerbang kota yang sangat besar menurutnya Mereka berdua langsung melirik ke arah penjaga kota yang terlihat santai Bai An dan Duandu langsung menghampiri penjaga tersebut Hem, ada apa? Apa kalian tidak ingin masuk ke kota kecil ini? Tanya penjaga itu penasaran Setelah bertanya, ia mengerutkan keningnya saat melihat macan di belakang Dengan santai penjaga itu melemparkan tombaknya Wos, celok, binatang buas yang tak lain macan itu langsung mati tanpa bisa menghindar Bai An dan Duandu tertegun melihat kecepatan tangan penjaga itu saat mengayunkan tombaknya Mengerikan, Gumam Bai An dan Duandu bersamaan Hem, apa ini yang membuat kalian datang ke sini agar aku membunuh hewan ternak itu? Tanya penjaga itu sedikit tersenyum Bai An langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal Ia tidak enak karena rencananya diketahui oleh penjaga Santai saja, aku tak mempermasalahkannya Kata penjaga tersebut melambaikan tangannya Penjaga itu juga menyadari jika Bai An dan Duandu ini mungkin bukan berasal dari daratan sini Sehingga tak mengetahui apa-apa atau menduga Jika mereka berdua melarikan diri dari orang tua yang selalu mengurung mereka Sementara Bai An dan Duandu saat ini bergumam dalam hati Kota sebesar ini dia bilang kota kecil Apakah mata orang ini buta? Terlebih lagi saat aku mengedarkan auraku Kota ini sama dengan setengah daratan barat di dunia setengah dewa Hei hei anak muda, kalian jangan terlalu melamun Itu akan bahaya Karena di sini banyak perampok anak-anak muda yang terbilang lemah seperti kalian Kata penjaga itu dengan terang-terangan Seolah mengejek Bai An dan Duandu Bai An dan Duandu seketika tersadar sambil mengerutkan keningnya Menatap tajam ke arah penjaga tersebut Hem, daripada kalian menatap ketampananku Ngumpung aku libur berjaga Maka aku akan membawa kalian berkeliling mengenal kota kecil ini Kata penjaga tersebut lalu menambahkan Oh ya, nama klanku adalah Pin Dan nama belakangku adalah Chang Jadi namaku adalah Pin Chang Tapi kalian boleh memanggilku Paman Chang saja Kata Pin Chang lalu berjalan Bai An dan Duandu mengangguk lalu sambil melirik Setelah Bai An mengangguk Mereka lalu mengikuti Pin Chang Karena merasa orang itu tidak memiliki niat jahat Beberapa saat kemudian Saat ini Bai An, Duandu dan Pin Chang berjalan di kerumunan orang Selama di perjalanan, Bai An melihat para pejalan kaki maupun pedagang memiliki tingkatan yang setara dengannya Ada juga yang jauh lebih tinggi dengannya Bahkan sampai-sampai Bai An tidak bisa melihat tingkatan kultifasi orang tersebut Terlebih Bai An dan Duandu tak henti-hentinya terkejut Saat Pin Chang banyak menceritakan tentang kota atau daratan tempatnya ini Sementara Pin Chang selalu bertanya-tanya dalam hati saat melihat reaksi mereka Pasalnya, ia menceritakan tentang para pedagang ini yang tak lebih seperti orang biasa Yang tak bisa berkultifasi menurutnya Jadi mereka semua memilih menjadi pedagang dan kulih pasar Tentu saja Bai An dan Duandu terkejut Jika orang-orang ini di dunia setengah dewa Maka mereka akan hidup enak selamanya dan menjadi penguasa Tep-tep, hem, ini adalah rumah makan terenak di tempat ini Apakah kalian memiliki beberapa koin perak? Karena aku hanya memiliki dua keping perak yang bisa membeli roti panggang Kata Pin Chang sambil menggaruk kepalanya sedikit malu Bai An yang mendengar itu mengerutkan keningnya Jadi di tempatku terdampar ini menggunakan koin perak Dan pastinya ada koin emas Gumam Bai An, setelah itu ia mengeluarkan senyum cerah Memikirkan beberapa niat tertentu untuk ke depannya Duandu yang melirik ke arah Bai An langsung bersemangat Karena dapat menebak apa yang Bai An pikirkan Bai An langsung melirik ke arah Pin Chang Tentu saja, apakah ini cukup untuk membuat kita makan sampai kenyang? Kata Bai An bertanya Melihat satu koin emas mengkilat Pin Chang langsung melototkan matanya tak percaya Seorang anak yang bahkan tak bisa melawan hewan buruan memiliki koin emas Hem, benar dugaanku Jika kedua anak muda ini pasti kabur dari rumah Mereka pasti anak bangsawan kaya raya atau anak kultifator ternama Gumam Pin Chang dalam hati Satu koin emas setara dengan seratus koin perak Jadi ini lebih dari cukup untuk membuat kita makan enak Ayo masuk, ajak Pin Chang setelah menyambar koin emas di tangan Bai An Bai An langsung terkekeh melihat betapa gesitnya Pin Chang mengambil koin emas di tangannya Apalagi jika Pin Chang tahu Kalau Bai An memiliki banyak koin emas Maka ia pasti akan mati terkejut Sementara Duan Du tersenyum cerah Untung saja kakak menyimpan koin emas yang aku kira tak berguna dulu Gumam Duan Du dan terlihat ia sedikit menyesal Karena tidak menyimpan koin emas juga dulu Karena ia hanya mengambil kristal saja sebagai mata uang Tep-tep Dengan santai Pin Chang masuk diikuti oleh Bai An dan Duan Du Senior Chang, siapa yang anda bawa ini? Tanya seorang laki-laki terlihat berusia 40 tahunan Eh Dodol, ternyata kau di sini Aku mencarimu kemana-mana karena aku memiliki beberapa tugas untukmu Tapi nanti saja karena aku ingin mengajak keponakan jauhku makan terlebih dahulu Kata Pin Chang melirik ke arah Bai An dan Duan Du sambil mengedipkan sebelah matanya Memberi sebuah isyarat Hem, salam senior, kami berdua adalah keponakan paman Chang Sapa Bai An dengan cepat tanggap Nama klanku Bai dan nama belakangku An, ini adikku Nama klannya Bai dan nama belakangnya Duan Du Kata Bai An memperkenalkan diri Dodol mengangguk percaya saja Karena memang benar, ada saudara Pin Chang dari klan Bai dan itu di kota besar Sementara Pin Chang tertegun menatap ke arah Bai An dan Duan Du dengan teliti Walau Bai An dan Duan Du masih menggunakan jubah penutup kepala Pin Chang dapat melihat dengan jelas wajah Bai An Beberapa saat ia sedikit tertegun Apakah dia anak patriar Bai Ling yang dikabarkan selalu dikurung? Gumam Pin Chang sedikit ketakutan Karena jika ketua Bai Ling tahu ia membawa anaknya Maka ia pasti akan dicincang jadi makanan hewan peliharaannya Melihat raut wajah Pin Chang, Bai An merasa heran beberapa saat sambil melirik ke arah Duan Du Tak lama kemudian mereka berdua tersenyum licik Tep-tep, Bai An langsung melangkah ke depan Pin Chang sambil berbisik Paman, jangan ungkapkan identitasku lagi di depan orang lain ya Tapi jika Paman ingin mengungkapkan identitasku Maka itu tidak masalah karena bukan aku yang mendapat akibatnya Kata Bai An sedikit berhati-hati dalam berkata Karena takut jika ia salah biacara Maka ia bisa mati di sini ketahuan menipu Pin Chang langsung lemas mendengar itu Tapi dengan cepat ia menjadi normal sambil melirik ke arah Dodo Jangan ungkapkan identitas Tuan Muda Jika tidak, maka kita berdua akan mati Karena orang ini adalah anak ketua Bai Ling dari klan besar di ibu kota Bisik Pin Chang Dodo yang mendengar itu awalnya linglung Tapi tak lama ia melirik ke arah Pin Chang Apakah perkataannya itu serius atau hanya bercanda Tapi setelah melihat wajah Pin Chang yang serius Tubuh Dodo langsung bergetar keras Sambil menatap ke arah Bai An dengan ketakutan Bai An yang melihat itu seketika tersenyum karena tebakannya tidak salah Tak menunggu lama mereka semua makan Namun terjadi kecanggungan di antara Bai An dan Pin Chang saat ini Bai An yang melihat itu dengan cepat mempercair suasana Paman, aku memiliki beberapa arak dari klanku Mungkin ini bisa membuatmu lebih segar Kata Bai An mengeluarkan arak buatan Duandu Melihat arak yang lumayan besar Pin Chang dan Dodol awalnya ragu untuk meminum Karena mereka tahu jika arak-arak milik klan besar itu pasti enak Dan harganya sangat mahal Karena harga mahal itu membuat mereka agak ragu Jangan ragu, jika tidak aku akan pulang dan Sebelum Bai An menyelesaikan ucapannya Pin Chang dengan cepat mengambil arak tersebut dengan tangan sedikit gemetaran Saat ini Pin Chang merasa menghadapi harimau buas yang siap memakannya kapan saja Walau ia sadar dikerjai, tapi ia sama sekali tak berani membantah Dengan cepat Pin Chang menuangkan segelas arak untuk Dodol Setelah itu baru ia menuangkan dirinya Bai An yang melihat itu langsung menaikkan gelasnya Ayo kita bersulang Dengan segera Duandu ikut mengangkat gelasnya bersama Pin Chang dan Dodol Glek-glek, Pin Chang dan Dodol langsung terdiam setelah meneguk araknya Mata mereka melotot setelah dapat merasakan nikmatnya arak tersebut Wah, Dodol tanpa sadar berteriak keras Yang membuat orang-orang langsung melirik ke arah tempat Bai An dan yang lainnya Namun setelah mereka melihat Pin Chang dan Dodol Mereka semua langsung mengalihkan wajah mereka kembali Bai An yang dari awal masuk kota ini dapat menyadari Jika Pin Chang bukan orang biasa Karena setiap orang melihatnya akan merasa segan Sementara Duandu yang baru menyadarinya langsung bergumam Hem, Pin Chang ini bukan seorang penjaga Terlihat dari raut wajah orang-orang ini yang terlihat segan Saat Duandu ingin mengatakan sesuatu Bai An langsung memberi isyarat untuk diam Sementara Pin Chang dan Dodol kini kembali tersadar dari keterkejutan mereka Tuh, Tuan Mudabai, ini adalah arak terbaik yang pernah aku rasakan Aku yakin harga satu botolnya pasti mencapai ribuan koin emas Kata Pin Chang terlihat senang karena dapat merasakan arak tersebut Kau salah senior, arak ini mungkin berharga ratusan ribu koin emas Kata Dodol tak kalah senang Bai An yang mendengar itu Dengan santai mengeluarkan satu kendi arak berukuran besar Baiklah, karena aku lagi baik hati Ayo kita minum sampai mabuk Kata Bai An Mata Pin Chang dan Dodol langsung bersinar Dengan cepat mereka berdua mengangguk patuh Mereka terlihat berlomba-lomba dalam mengangguk Karena takut Bai An berubah pikiran Hehehe, kakak ini sangat pandai dalam mengendalikan seseorang Gumam Duandu tertawa dalam hatinya Setelah itu mereka minum hingga beberapa kendi Saat ini Bai An mengeluarkan arak ke-10 Hemm, Paman Chang, aku ingin bertanya sesuatu, apakah boleh? Tanya Bai An Pin Chang yang setengah sadar langsung mengangguk Apa yang Tuan Muda ingin tanyakan? Jawab Pin Chang mengerutkan keningnya Hemm, apa tingkatan di dunia ini? Aku sama sekali tidak diberitahu tentang tingkatan Maupun nama-nama tempat yang ada di dunia ini Bahkan aku tak tahu nama kota ini Mendengar pertanyaan Bai An semudah itu Pin Chang awalnya mengerutkan keningnya lebar-lebar Karena pertanyaan Bai An ini semua orang pasti mengetahuinya Sampai-sampai anak kecil pun tahu Tapi menyadari Bai An pasti dikurung dari kecil Pin Chang mengerti Tingkatan di dunia ini ada 9 ranah Dan setiap ranah mempunyai bintang 5 Yang pertama adalah Pemula bintang 1 sampai 5 Dan setiap bintang ada awal menengah dan akhir Seperti Tuan Muda saat ini masih berada di ranah pemula bintang 1 akhir Dan pembantu Tuan Muda masih berada di tahap penyesuaian Tahap penyesuaian adalah Dimana tahap seseorang akan menjadi kultifator biasa Yang akan masuk ke tahap pemula Kata Pin Chang melirik ke arah Bai An yang kini mengangguk mengerti Setelah itu apa 8 ranah selanjutnya Tanya Bai An penasaran Ranah selanjutnya adalah Pemula bintang 1 sampai 5 Junior bintang 1 sampai 5 Senior bintang 1 sampai 5 Master bintang 1 sampai 5 Grandmaster bintang 1 sampai 5 Kaisar sejati bintang 1 sampai 5 Kaisar imortal bintang 1 sampai 5 Dewa imortal bintang 1 sampai 5 Dewa raja semesta bintang 1 sampai 5 Saat ini orang terkuat di dunia ini adalah Fusian Yang memiliki ranah kaisar sejati bintang 1 awal Ia tak lain adalah pengikut dari sang pengatur Kata Pin Chang Bai An yang mendengar itu mengerutkan keningnya Jika ada yang lebih kuat Seperti yang kau katakan sang pengatur Kenapa kau menyebut nama Fusian itu sebagai yang terkuat Tanya Bai An masih belum mencerna apa-apa Pin Chang langsung tersenyum Aku lupa memberitahumu Menurut para penguasa klan, sekte maupun kota Tempat kita ini adalah salah satu inti semesta 20 terkuat Dan posisi kita ada di tingkat ke sembilan Kalau menurut rumor Kata Pin Chang menatap ke arah Bai An dan Duan Du yang fokus mendengar Setelah itu Pin Chang menambahkan Setiap alam semesta memiliki jutaan dunia Dan dunia tempat kita ini Tiga dunia inti di alam semesta terkuat ke sembilan Bai An dan Duan Du langsung mencerna perkataan Pin Chang Jika seperti itu, apakah kami terdampar ke alam semesta yang berbeda? Tapi kenapa bisa begitu? Gumam Bai An Sementara Duan Du bergumam Jika tebakanku tidak salah Pasti alam semesta tempat kami berasal adalah alam semesta yang jauh lebih kecil Jika begitu, maka disini pasti banyak sumber daya yang bisa meningkatkan kekuatan kami Dan untuk masalah cara kembali ke alam semesta tempat kami berasal Itu bisa kakak pikirkan nanti Duan Du langsung bersorak dalam hatinya Selesai bergumam Bai An langsung mengangguk dan bertanya banyak sekali tentang dunia ini Nama dunia ini adalah naga biru Karena dunia ini berbentuk menyerupai naga dan bewarna biru Untuk daratan tempat Bai An ini adalah naga besi Karena di daratan ini mempunyai banyak tambang besi dan yang bersifat padat Kota kecil tempat Bai An juga bernama Kota San Yang dikuasai oleh klan Pin dan dua klan lainnya Yaitu klan Han dan klan Dan Ketiga klan selalu memperebutkan wilayah Sehingga setiap hari selalu terjadi bentruk sehingga terjadi perang kecil-kecilan Untuk perang besar, mereka semua tidak berani Karena pasti akan menyebabkan setiap pihak mengalami kerugian besar Hingga kota-kota kecil lain yang bertetangga dengan Kota San Memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai Kota San Saat ini Bai An dan Duandu berencana meningkatkan kekuatan mereka dulu Karena ia mendengar perkataan Pin Chang Jika ranah pemula itu tak lebih dari sampah tak berguna Cukup lama mereka mengobrol Hingga Bai An bertanya tentang identitas sebenarnya dari Pin Chang Hem, Paman Chang, maaf jika aku lancang Tapi dari yang aku lihat, banyak sekali orang yang segan terhadap dirimu Jadi aku yakin kau bukan seorang penjaga Jika aku boleh tahu apa status Paman yang sebenarnya Terlebih tingkatan Paman sampai sekarang aku belum tahu ada di ranah apa Pin Chang yang mendengar itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal Terlihat Pin Chang kini sedikit canggung Tidak apa-apa, walau Paman pernah membohongiku saat pertama bertemu Aku tidak mempermasalahkannya Kata Bai An yang tahu maksud perubahan wajah Pin Chang Itu, sebenarnya aku adalah panglima tertinggi di klan Pin Atau bisa disebut tetua inti terkuat Dan untuk ranahku berada di ranah senior bintang lima awal Kata Pin Chang sambil tersenyum canggung Bai An yang mendengar itu mengangguk Mendengar ranah kultivasi Pin Chang yang terbilang tinggi menurut Bai An Tentu saja Bai An diberitahu oleh Pin Chang Jika untuk menaikkan satu bintang saja Akan membutuhkan waktu dua tahun Dan itu untuk orang jenius Jika orang biasa seperti Pin Chang akan membutuhkan lima hinggi sepuluh kali lipat Satu jam telah berlalu Saat ini Bai An, Duandu, Pin Chang dan Dodol saat ini berjalan keluar dari rumah makan Tep-tep Setelah Bai An dan yang lainnya keluar Orang-orang yang ada di sana langsung ribut Tentu saja mereka ribut karena heran melihat Pin Chang Jenderal terkuat klan Pin yang sangat tegas dan berwibawa Sangat sopan kepada pemuda yang tidak memiliki bakat apapun Ini merupakan bahan lelucon dan berita besar untuk mereka Namun mereka semua tidak ada yang berani menyebar berita tersebut Jika mereka ketahuan, maka mereka tahu diri mereka akan menjadi target klan Pin Sementara ada beberapa orang dari mereka Yang berasal dari luar kota langsung mengirimkan pesan melalui batu telepati Salah satunya kepada klan ternama di ibu kota daratan Naga Besi Hem, apa berita ini benar ayah? Tanya seorang wanita yang menggunakan cadar Namun itu tidak menutupi kecantikannya Benar putriku, Bai An masih hidup Mata-mata yang ayah kirim sendiri melihatnya dengan jelas di depan matanya bahwa ia masih hidup Kata pria terlihat berusia 50 tahunan Mata wanita bercadar itu sedikit melotot Tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya Tidak ayah, kakak Bai An sudah meninggal Aku sendiri yang melihat ia dibunuh oleh mereka Kata wanita bercadar dengan sedih kemudian marah Wanita bercadar merasa sedih karena tidak bisa menolong Dan marah karena mereka membunuh calon suaminya Terlebih ia masih belum mengetahui siapa dalam pembunuhan calon suaminya Lebih baik kau ke sana untuk melihat dengan mata kepalamu sendiri Ayah juga akan menyuruh tetua pertama untuk menjagamu Kata laki-laki yang bernama Culang Cu Jia langsung menggelengkan kepalanya Tidak ayah, aku sendiri sudah cukup Jika aku tidak terjebak formasi musuh Mungkin aku bisa menyelamatkan kakak Bai An Kata Cu Jia langsung menghilang tanpa pamit kepada Culang Culang yang melihat itu langsung menghela nafas berat Jika kau tahu yang ingin membunuh Bai An Mungkin kau akan ke sana untuk balas dendam Dan itu membahayakan keselamatanmu sendiri Kata Culang Culang dan ayah Bai An yaitu Bai Ling Tentu tahu dalam siapa yang membunuh Bai An Dia tak lain adalah dua klan yang menjadi musuh mereka Dan beberapa organisasi tersembunyi Bai Ling adalah orang yang paling terpukul Karena kematian putra satu-satunya Putranya melarikan diri karena terlalu terkekang dari kecil Dan saat ia baru melarikan diri beberapa langkah Ia dibunuh tidak jauh dari klan Bai Sementara Cu Jia kebetulan datang mengunjungi Bai An melihat adegan itu Dan berusaha menolong Namun ia terkena perangkap musuh Culang kini terdiam beberapa saat Setelah itu ia menghilang dari tempatnya Kota San Saat ini Bai An belum mengetahui jika dirinya mempunyai nama yang sama Dan wajah yang sama dengan Bai An dari dunia ini Walau Bai An dapat menebak Jika ia memiliki kemiripan nama dari reaksi Pin Chang Tapi ia tak menduga jika wajahnya memiliki kemiripan Tep-tep, Tuan Muda Aku sudah kembali membawa beberapa sumber daya tingkat satu Tingkat rendah Kata Pin Chang berjalan lalu memberikan cincin penyimpanan dengan hormat Bai An langsung mengambilnya lalu memeriksa isinya Bai An tidak terlalu terkejut Saat melihat sumber daya dan pil yang ada di dalam cincin penyimpanan itu Bai An lalu mengeluarkan dua botol arak Lalu melemparnya ke arah Pin Chang Pin Chang dengan sigap menangkapnya sambil mengeluarkan senyum lebar Kau berjagalah di sini selama aku meningkatkan kultifasiku Aku takut akan ada orang masuk ke sini nanti Kata Bai An memberi perintah kepada Pin Chang Kau dapat tenang Tuan Muda Di kediamanku ini Hanya aku seorang yang tinggal tanpa ada penjaga maupun pembantu di sini Karena sampai saat ini aku belum laku Itu membuatku bebas pergi kemana saja Kata Pin Chang sambil menggaruk kepalanya Dan sedikit tertawa canggung Bai An mengangguk sambil mengayunkan tangannya Tanda memberi isyarat Pin Chang untuk keluar Pin Chang langsung keluar berjaga di luar bersama Dodol Yang dari tadi menunggu di luar Bai An kini melirik ke arah Duandu Baru kali ini aku melihat kau tidak banyak tingkah Tapi aku yakin tak lama lagi kau pasti membuat ulah Kata Bai An lalu melempar sebagian dari sumber daya yang dibeli Pin Chang tadi Dengan santai Duandu menangkap cincin penyimpanan pemberian Bai An Setelah melihat isinya Ia bergumam Jika ini saja masih di tingkat satu memiliki aura yang kuat Bagaimana dengan tingkat kedua dan seterusnya Jangan banyak melamun Ayo kita coba menyerap sumber daya ini yang dibantu oleh energi sekitar Kata Bai An menyadarkan Duandu Setelah itu mereka berdua mengambil jarak Untuk menyerap pil B warna merah kemasan Pil itu bernama pil naga merah Yang bisa meningkatkan kultivasi seorang ranah pemula yang baru menjadi kultivator Bai An kini merasakan panas didantiannya setelah menelan pil naga merah M Energi yang terkandung di pinaga merah ini sangat kuat dan sedikit kacau Jika aku tidak dibantu oleh energi semesta Mungkin akan membutuhkan proses lama Karena perlu menyingkirkan energi yang kacau dari kandungan pil naga merah ini Atau biasa disebut kotorannya Gumam Bai An lalu membuka matanya dan melirik ke arah Duandu Hmm, sudah kuduga Jika tubuh anak nakal ini sedikit spesial yang bisa menerima semua energi tanpa masalah Gumam Bai An kemudian memejamkan matanya lagi Sambil mencerna satu pil yang ia telan lagi Tak lama kemudian Bam, bam Bai An lebih dulu menerobos daripada Duandu Tanpa memikirkan pondasinya Bai An kembali melempar pil naga merah Kini terlihat Bai An melempar tiga pil naga merah Wos Tubuh Bai An langsung mengeluarkan tekanan bercampur energi yang kacau Namun dengan cepat energi semesta menekannya Dan menyerap semua energi kotoran itu dengan lahap Seolah-olah itu adalah makanannya Terlihat perubahan di energi semesta Bai An Ia terlihat mempunyai wujud transparan Namun berubah kembali menjadi energi biasa Jika Bai An melihat itu dengan mata kepalanya sendiri Maka ia akan tahu jika energi semestanya ini Memiliki kecerdasan dan cerdik karena menyembunyikan dirinya Entah mengapa energi semesta Bai An menyembunyikan dirinya Hanya energi itu sendiri yang tahu Dua bulan telah berlalu Saat ini banyak sekali orang di kota San Bahkan Pim Chang semakin heran Karena ia merasakan semakin banyak orang-orang dari kota besar datang ke sini Tak sedikit orang juga memata-matai kediaman miliknya Hal itu membuat Pim Chang membawa beberapa tetua biasa Untuk berjaga di kediamannya agar Bai An dan Duan du tidak kenapa-napa Saat ini Pim Chang dengan santai meneguk segelas arak yang ia tuang Sambil mewaspadai satu orang yang berada di balik awan Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Terima kasih Terima kasih